Kita membahas tentang ruh dengan mimpi. Apakah ada kaitannya atau tidak. Karena salah satu hal yang kita juga harus mengerti bahwasannya apakah orang yang meninggal dunia bisa mendatangi orang yang masih hidup. Maka kemudian kalau kita bertanya pada konteks pertanyaan yang semacam itu maka diberikan jawabannya. Di dalam surat Azumar ayat 42 ketika Allah menyampaikan Allah menyampaikan pada surat Azumar ayat 42. Kita sebutkan ayatnya kemudian nanti kita sebutkan tafsirnya supaya nampak jelas apa yang dimaksudkan pada ayat surat Azumar 42. Allah menyampaikan Sesungguhnya Allah itu memegang jiwa. Ruhnya orang yang meninggal dunia dan memegang ruhnya orang yang tidur. Jadi kalau kita tidur itu ruh kita digenggam pada genggamannya Allah. Sama ketika kita meninggal dunia, ruh kita digenggam sama Allah. Makanya tidak ada cerita ruh bergentayangan. Karena setiap ruh apabila dia telah meninggal dunia berada pada genggamannya Allah SWT. Dan itu terjadi pula ketika kita tidur. Makanya tidur itu sampai disebut oleh para ulama ahul maut. Tidur itu disebut oleh para ulama dengan saudara kematian. Makanya kalau kita jumpai, kenapa kalau kita tidur? Ada banyak sekali proses yang kita lakukan sesuai dengan arahan syariat. Harus wudhu, harus membaca tikir ini, harus membaca surat ini. Kenapa kok lumayan banyak yang kita lakukan sebelum tidur? Tentunya para ulama salaf itu menyampaikan, karena kamu tidak tahu apa yang terjadi ketika engkau tidur. Apakah tidurmu menyebabkan engkau hidup kembali ketika bangun di waktu pagi? Ataukah tidurmu menyebabkan kamu berpindah ke alam barisah? Berapa banyak orang yang tidur di waktu malam memiliki segudang aktivitas di esok harinya, tetapi esok hari itu tidak pernah datang kepadanya ketika dia telah berada pada alam barisah? Berapa banyak orang yang sebelum tidur berkata, saya akan bertobat mulai besok. Tapi besok itu tidak pernah datang kepadanya ketika dia telah diputuskan oleh Allah untuk diputuskan ajalnya pada malam itu. Di situlah kita paham, orang kalau tidur itu disebut dengan saudara kecilnya kematian, karena ruh kita juga berada pada genggamannya Allah. Maka kemudian Allah menyampaikan, Fayyum si kullati kudu'ali hal maut. Maka orang yang mati ditahan ruhnya, dia tidak bisa balik lagi ke dalam jasadnya di dunia. Dia tidak bisa balik lagi pada kehidupan dunia. Dia berada pada genggamannya Allah, dan genggaman Allah itu tidak mungkin ada yang terbengkalai, dan tidak mungkin ada kelalean. Sehingga menyebabkan ruh itu bisa kabur. Karena Allah menyampaikan, Fayyum si kullati kudu'ali hal maut. Ruh orang yang meninggal dunia, aku tahan mereka supaya aku tahan mereka. Kemudian yang telah ditetapkan kematian. Wayı rusilul ukhura ila ajalimu sama. Ada pun orang yang belum meninggal dunia ketika dia tidur, aku kembalikan mereka pada jasadnya, dan dia bangun dari tidurnya pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Dan sesungguhnya, inna fidelika la'ayatillikom yaitafakkarun. Sesungguhnya perkara itu adalah perkara yang bisa menjadi tanda kita untuk selalu berpikir. Kalau kita memperhatikan surat Az-Zumar 42, maka kita mendapati ada sebuah keserupaan. Bahwasannya Allah itu menyerupakan antara tidur dan kematian. Dalam perkara ruh. Bahwasannya ketika tidur dan ketika kita mati, ruhnya sama-sama digenggam oleh Allah. Itulah keserupaannya. Itulah tashbihnya. Berarti para ulama kemudian menyampaikan, ketika mereka berpijak kepada surat Az-Zumar 42, salah satunya Al-Hafid Imam Ibn Qasir, salah satu mu'fasir yang masyur yang kita kenal, kemudian menyebutkan sebuah riwayat dari Ibn Abbas. Apa riwayat dari Ibn Abbas yang disebutkan oleh Al-Hafid Imam Ibn Qasir, ketika mentafsirkan surat Az-Zumar 42, maka Imam Ibn Abbas itu berkata, Sesungguhnya Ibn Abbas itu berkata, sesungguhnya ruhnya orang yang hidup dan ruhnya orang yang mati bisa jadi bertemu ketika mereka dalam kondisi tidur. Mereka saling bertemu, mereka saling mengenal, dan mereka itu saling berkomunikasi pada waktu ketika dia tidur. Sesuai dengan apa yang Allah takdirkan dan Allah iriskan untuk mereka. Nah, disinilah kita akhirnya memahami. Berarti, orang itu kalau sudah meninggal dunia, ruhnya apakah bisa bertemu dengan ruh orang yang belum meninggal dunia di dalam mimpinya, di dalam tidurnya? Bisa. Dan itu merupakan bagian dari sesuatu yang telah dijelaskan oleh para sahabat, para sahabat terdahulu, atas apa yang mereka pahami tentang ayat pada surat Azumar, ayat yang ke-42. Nah, disitu akhirnya jawaban dari pertanyaan banyak diantara kaum muslimin. Saya bertemu dengan mendiang bapak saya, saya bertemu dengan mendiang ibu saya, ketika dalam tidur saya. Apakah itu betul-betul mendiang ibu saya dan bapak saya? Maka jawabannya adalah betul. Kalau itu di dalam mimpi, maka itu betul adanya. Cuma yang harus selalu kita ingat, permintaan-permintaannya yang menabrak dari ketentuan Allah dan Rasulnya, apabila di dalam mimpi tersebut ada permintaan, yang permintaannya itu berseberangan dan berlawanan dengan kitabullah dan sunnah, maka tidak boleh diikuti. Dan ketika kemudian hanya bertemu, tidak ada komunikasi, tidak boleh dibagi kita mentakwil macam-macam, menginterpretasi, oh mungkin begini, mungkin begini. Maka tidak diperbolehkan, kecuali kita membawa prasangka yang baik. Saya bermimpi dengan bapak saya, bertemu dalam kondisi beliau tenang, putih, bercahaya wajahnya, tersenyum melihat saya, sudah bawa kepada prasangka yang baik. Sudah, cukup. Dan itu harus kita pahami, karena sekali lagi persoalan ruh, Allah beritakan dan Allah sampaikan kepada kita itu sedikit sekali. Dan kita di antara yang sedikit itu tidak boleh. Untuk memberanikan diri, menginterpretasi sesuatu yang tidak ada ilmunya. Membawa prasangka terhadap mimpi yang kita jumpai dengan prasangka yang baik, boleh. Tapi menetapkan tentunya tidak boleh. Mungkin setelah kita menyampaikan surat Azumar 42, dan bagaimana perkataan dari Ibnu Abbas yang dinukil oleh Imam Ibn Qasir, mungkin banyak di antara kita lalu bertanya, Ustadz, ada enggak contohnya dari para sahabat Nabi tentang hal ini apabila pernah terjadi. Maka kita menjumpai ada beberapa riwayat yang menegaskan terhadap apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Dan riwayat ini juga disampaikan oleh Al-Hafid Imam Ibn Qasir. Yaitu ada seorang sahabat yang bernama Sabit bin Qais. Sabit bin Qais ini meninggal dalam perang Yamamah. Satu perangan yang besar ketika menghadapi Nabi Palsu yang bernama Musa'lamah Al-Ghazab. Itu Nabi Palsu yang pengikutnya ribuan. Karena kemampuan dia di dalam membuat syair, menjadikan orang percaya bahwasannya syair yang dia buat itu seakan-akan wahyu yang diterunkan kepadanya setelah Rasulullah SAW. Makanya ketika Abu Bakar menjadi khalifah, beliau pertama kali yang diurus adalah memerangi Nabi Palsu. Nah ini sekaligus pula untuk memberi penjelasan kepada kita. Fungsinya khalifah itu yang pertama, Kira satu din wasia, satu dunia berikutnya. Tugasnya khalifah itu dicontohkan oleh Abu Bakar. Tugasnya khalifah itu adalah menjaga agama dan mengatur kehidupan ini dengan aturan dan petunjuk agama. Itulah tugas pertamanya khalifah. Makanya Abu Bakar ketika menjadi khalifah, pertama kali program yang dia miliki adalah bagaimana beliau memberantas dan mematikan semua gerakan-gerakan menyimpang yang datang setelah Rasulullah SAW wafat. Dan salah satu gerakan menyimpang itu adalah terjadinya pemurtadan dari seorang Nabi Palsu yang bernama Muselama Agandar. Ketika terjadi perang Yamamah, salah satu sahabat yang mengikuti peperangan itu bernama Sabit bin Qais. Ketika dalam peperangan itu dia memakai baju besi yang bagus, dia mengikuti peperangan. Dan ketika beliau telah mengikuti peperangan, beliau meninggal dunia dalam peperangan tersebut. Ketika meninggal dunia, beberapa hari setelah Sabit bin Qais itu meninggal dunia, tiba-tiba ada seorang sahabat lain yang tidur dan bermimpi berjumpa dengan Sabit bin Qais. Di dalam mimpinya Sabit bin Qais itu berkata kepada sahabat ini, saya ini Sabit bin Qais sebagaimana yang kamu tahu. Dan saya ingin menyampaikan kepadamu tentang dua perkara. Satu, saya ini ketika mengikuti perang Yamamah, saya memakai baju besi yang masih baru, dan baju besi saya baju besi yang bagus. Tapi baju besi itu dicuri sama seseorang, Fulan bin Fulan yang mana dia membawa baju besi saya ke dalam rumahnya, diletakkan di depan rumahnya, kemudian disembunyikan di bawah pelanak kuda. Tolong katakan kepada Khalid bin Walid, kepada pemimpin pasukan kita, supaya mengambil baju besi yang saya miliki ini, dan bisa menjadi warisan yang diberikan kepada Betulmal, dan bisa menjadi unguanimah, yang dibagikan kepada seluruh kaum muslim. Ini yang pertama. Yang kedua, saya ini memiliki pihutang. Ada dua orang yang hutang kepada saya. Namanya Fulan bin Fulan, namanya Fulan bin Fulan. Maka tolong sampaikan kepada dua orang yang hutang kepada saya ini, segera membayar hutangnya kepada saya. Kenapa? Karena saya juga punya hutang. Saya berharap kalau pihutang saya diambil, bisa dipakai untuk membayarkan hutang saya, untuk menjadi sebab kebaikan saya di alam barzah ini. Sahabat ini ketika habis berjumpa dengan sahabat bin Khois, kemudian beliau bangun. Dan ketika beliau bangun, beliau sempat ragu. Apakah betul bahwasannya mimpi itu memang telah memperjumpakan beliau dengan mendian sahabat bin Khois yang telah meninggal dalam perang Yamama? Tapi beliau akhirnya mendatangi Khalid bin Walid menceritakan mimpi itu. Lalu Khalid bin Walid merespon mimpi tersebut dengan bertanya, bagaimana sifat rumah yang kamu jumpai ketika kamu ditemui oleh sahabat bin Khois? Rumahnya begini, sifatnya begini, lalu dia menyimpan baju besinya di depan rumahnya dan ditutupi dengan pelanak kuda. Ternyata Khalid bin Walid mencari rumah tersebut sesuai dengan petunjuk sahabat tadi yang bermimpi berjumpa dengan sahabat bin Khois. Dicari dan akhirnya ketemu. Dan ketika ketemu, di depan rumahnya ada pelanak kuda, tidak persis sebagaimana yang dilihat oleh sahabat tersebut ketika mendapati keterangan dari sahabat bin Khois di dalam mimpinya. Pelanak kuda itu dibuka, dan ketika dibuka betul, ternyata di situ ada baju besi yang dimiliki oleh sahabat bin Khois. Diambil baju besinya dan diserahkan kepada yang berhak untuk mengurusi harta peninggalan dari para mujahidin yang meninggal dunia. Maka kemudian kaget sahabat tersebut, ternyata apa yang dia jumpai betul di dalam mimpinya itu betul-betul nyata. Akhirnya dia memberanikan diri setelah datang ke Khalid, datang kepada Abu Bakar, menceritakan mimpinya kepada Abu Bakar bahwasannya dia berjumpa dengan sahabat bin Khois di dalam mimpinya. Lalu menyampaikan permintaan sahabat bin Khois yang kedua. Ternyata Khalifah Abu Bakar merespon dari sahabat itu, siapa nama orang yang piutang kepada sahabat itu? Namanya Fulan bin Fulan dan Fulan bin Fulan. Lalu Khalifah Abu Bakar mendatangi kedua sahabat tersebut, apakah betul kalian hutang kepada sahabat bin Khois? Mereka berkata, betul. Ya sudah, bayarkan. Sahabat bin Khois telah meninggal beberapa hari yang lalu dalam perangnya Mama. Mereka membayarkan hutang mereka kepada sahabat. Setelah diterima sama Khalifah Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar menemui orang yang dihutangi sama sahabat bin Khois. Apakah betul sahabat bin Khois hutang kepada musnah ini? Betul, kata mereka. Nah ini, bayaran untuk membayar hutangnya sahabat bin Khois. Sampai ketika riwayat itu, riwayat ini Hasan, sampai Imam Ibn Qasir berkata, inilah wasiat dari orang yang meninggal dunia, yang direspon dan dilaksanakan oleh orang-orang yang masih hidup pertama kali di dalam Islam. Berpijak dari riwayat itulah, akhirnya sebagian besar para ulama mengatakan, apabila seseorang itu bermimpi, berjumpa dengan keluarganya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka sesungguhnya betul-betul mimpi itu betul adanya. Sekali lagi, satu, tidak boleh bagi kita menginterpretasi macam-macam. Dengan interpretasi begini dan begitu. Bawa kepada prasangka yang baik itu boleh. Yang kedua, yang kita harus pahami dan harus kita mengerti, bahwasannya, kalau mereka meminta sesuatu, tapi permintaannya bertentangan dan berseberangan dengan kita, pula dan sunnah, maka sesungguhnya tidak ada ketaatan kepada siapapun selama dalam kerangka kemaksiatan kepada Allah. Contoh, ada ruh dari bapaknya datang, lalu berkata, buka itu jilbabmu. Kemudian kita akhirnya membuka jilbab karena merasa bermimpi dengan bapaknya yang memerintahkan dia membuka jilbab. Maka itu tidak diperbolehkan. Karena ketaatan mutlak hanya kepada Allah, dan tidak ada ketaatan kepada selain Allah dan Rasulnya, kecuali harus disertai dengan satu syarat, yaitu tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh kitabullah dan sunnah. Nah, disitulah kita akhirnya paham bahwasannya ruh itu bisa berjumpa di dalam mimpi kepada orang yang hidup. Tentunya, ini merupakan bagian dari irisan takdirnya Allah. Dan tidak ada amalan-amalan khusus. Apa ya, Ustaz, amalan khusus saya supaya saya bisa berjemur dengan ibu saya, berjumpa dengan ibu saya, sesudah kangen betul dengan ibu saya, yang telah meninggal 10 tahun yang lalu. Tidak ada amalan, tidak ada doa khusus. Itu merupakan bagian dari apa yang Allah tetapkan. Dan kita tidak bisa mengatur kapan kita bisa bermimpi. Terkadang ada orang kita ingin supaya bermimpi, tetapi yang justru didatangin mimpinya adalah orang lain. Itu hal yang lumrah. Dan itu tidak menjadikan kita akhirnya berprasangka buruk sama diri kita sendiri. Karena yang terpenting, bagaimana tetap kita mendoakan. Karena yang terpenting, bagaimana kita bersedekah atas nama orang tua kita yang telah meninggal dunia. Itu jauh lebih penting daripada sensasi ketika kita meminta mimpi. Karena sesungguhnya, meminta mimpi itu bisa Allah berikan, bisa tidak. Tapi kalau kita mendoakan, kalau kita menjadi sholi, kalau kita bersedekah atas nama bapak dan ibu kita, justru itulah perkara. Yang justru sepakat para ulama itu bermanfaat bagi si mayat. Ini yang tentunya kita harus paham. Sekarang bicara sedikit tentang mimpi. Tentunya para ulama di dalam kitab, mauswa'atul adab al-islamiyah, al-murajabah al-laquruh bin-ja'iyah menyampaikan, sesungguhnya mimpi itu terbagi menjadi tiga. Ada mimpi yang datang dari Allah, ada mimpi yang datang dari apa yang kita fikirkan, dan ada mimpi yang datang dari syaitan. Mimpi yang datang dari Allah, salah satu contohnya mimpi yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Mimpi itu adalah mimpi yang hak, mimpi yang benar. Mimpinya orang-orang sholi ketika melihat sesuatu, bagian dari faroshah, dofiroshahnya mereka sebagai orang yang beriman, itu mimpi yang benar. Maka sesungguhnya ada mimpi yang datang dari Allah. Mimpi ketika kita berjumpa dengan keluarga yang telah meninggal dunia itu termasuk bagian dari mimpi yang datang dari Allah. Sebagaimana yang Allah sampaikan pada surat An-Zumar 42 yang tadi kita terangkan. Ada yang kedua, yaitu adalah mimpi yang datang dari apa yang sering kita fikirkan. Kita sering berpikir sesuatu, pada sesuatu itu kita bermimpi. Kita sering memikirkan bakso, kemudian ketika tidur kita mimpi makan bakso. Itu betul. Kita mimpi ingin ke Indonesia, ketika tidur kita sudah berada di Indonesia. Itu mimpi yang dari apa yang kita fikirkan akhirnya terbawa ke bawah alam sadar kita di dalam tidurnya kita. Ada yang ketiga, yang disebut dengan mimpi yang datang dari syaitan. Mimpi yang buruk. Mimpi yang membentuk tasha'um atau yang membentuk sya'amah. Membentuk tasha'um itu apa? Yaitu membentuk rasa keputusasaan. Mimpi yang buruk. Mimpi yang sifatnya tidak ada kebaikan, kecuali memberikan kesedihan pada hati kita. Maka mimpi semacam itu merupakan mimpi yang datang dari syaitan. Mimpi yang datang dari syaitan. Makanya mimpi yang buruk datang dari syaitan. Bagaimana petunjuk syariatnya kalau kita mimpi yang buruk? Mimpi yang buruk itu kita disuruh untuk berludah ke arah kiri dengan ludah yang ringat. Yaitu A'udzubillahiminasyaitanirajim ke sebelah kiri. Pastikan tidak ada istrinya atau suaminya ya. Walaupun ada juga. Tidak usah banyak-banyak. Hanya simbol saja. Tidak usah sampai gitu, tidak usah. Tapi cukup sederhana. A'udzubillahiminasyaitanirajim atau A'udzubillahiminasyaitanirajim minhamsihi wa nafhi wa nafsihi. Sudah. Cukup. Dan tidak usah menceritakan mimpi buruk itu kepada siapapun. Kenapa mimpi buruk tidak boleh diceritakan? Karena sesungguhnya mimpi buruk tidak boleh diceritakan. Karena mimpi buruk itu datang dari pekerjaannya syetan. Dan syetan paling senang ketika dia telah memberikan sebuah mimpi kepada manusia. Lalu manusia itu menceritakan mimpi itu. Manusia itu menjadi PR-nya secara tidak langsung kepada mimpi itu. Lalu menyampaikan kepada yang lainnya. Nah ini termasuk salah satu hal yang disenangi oleh syetan. Syariat itu salah satu tujuannya adalah membuat keputus asaan syetan. Makanya kalau mimpi yang buruk tidak usah dicerita. Maka syetan itu berputus asa. Kenapa? Mimpi buruk yang dia berikan kepada manusia tidak direspon dengan dia menceritakan kepada orang lain. Tapi kalau ada mimpi buruk kalau diceritakan sama orang lain syetan senang. Karena hasil kreasi yang dia lakukan ketika memberikan mimpi yang buruk kepada manusia ternyata direspon dengan dia ceritakan kepada orang lain. Pastikan kita menjadi orang yang beriman yang selalu tahu salah satu tujuan syariat itu adalah membuat keputus asaan syetan. Buat putus asanya syetan. Yaitu dengan tidak menceritakan mimpi itu dan cukup bagi kita berluda ke arah kiri dan yakin bahwasannya ini merupakan bagian dari keputus.